Tadkala kita mendapati seorang yang ditokohkan, dipanggil Ustadz, namun kita mengetahui bahwa ia belum pantas dipanggil Ustadz, karena keadaannya tadkala bersama kita jauh berbeda dengan apa yang ia sampaikan, bahkan ia terkadang berbohong untuk menguatkan dalil-dalilnya di hadapan orang-orang yang memanggil ia Ustadz. Pertanyaannya, perlukah kita membongkar aib-aibnya kepada orang-orang yang menokohkan, atau cukup kita menasihati si Ustadz gadungan tadi? Masya Allah, Jazakallah, khairan. Iya jamaah, ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena secara umum, hukum kita harus menutupi aib saudara kita. Ketika dia melakukan kesalahan, tugas kita adalah menasihati dia. Tapi kalau ternyata dosa dia ini, ini berkaitan dengan umat. Bukan dosa pribadi dia. Tapi apa yang dia kerjakan itu bisa menyesatkan umat, apalagi kalau disampaikan tadi dia sampai berbohong, mengadakan dalil-dalil yang palsu mungkin yang tidak benar. Apa ke tugas kita? Yang pertama tugas kita adalah memberi kenasihat kepada dia. Agar dia sendiri yang meralat ucapan dia gitu. Agar dia tobat. Tapi kalau dia tidak mau, kita lihat masalahatnya. Apakah perlu dibongkar, disampaikan kepada umat, agar umat berhati-hati dengan dia. Kalau memang diperlukan itu, itu dilakukan. Al-Imam menawawi ketika menyebutkan ghibah dalam kitab Nyariadus Salihin. Beliau menyebutkan beberapa ghibah yang diperbolehkan. Salah satunya adalah, wa muhadiri. Untuk mewanti-wanti orang dari kesalahan orang itu. Umpamanya, jangan orang ini. Kita tahu ada satu penipu. Penipu. Di kampung sini ada penipu. Ini, Ustadz-ustadz sudah kena tipu umpamanya. Bagaimana Ustadz ini? Apakah dia mendiamkan? Sudahlah anak tutupin. Akhirnya orang ini akan menipu Ustadz yang lainnya. Dan ini terjadi di kampung sini. Anak pernah ingat. Dulu ada satu mahasiswa yang semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Dia itu utang sama Ustadz Fulan. Cerita Ustadz anak kondisinya seperti ini, seperti itu. Akhirnya kasih pinjem sama Ustadz. Nggak bayar. Nanti ke Ustadz Fulan. Anak baru datang dari Medina. Nggak tahu nih kita nih. Dia datang memelas ini. Ya sudah anak kasih. Eh hilang orangnya. Nggak pernah datang lagi. Artinya kalau memang ini berbahaya untuk publik, ya berarti kita harus sampaikan. Jadi kita membokar aibnya bukan untuk memuaskan nafsu kita. Tapi untuk masalahat yang lebih besar. Itu menyelamatkan umat. Apalagi urusan agama. Urusan agama. Yang bisa membuat orang tersesat nanti. Ketika tahu ini Ustadz gadungan ya. Karena memang betul ada Ustadz gadungan ya. Betul. Yang kalau ketemu sahib-sahibnya bukan Ustadz. Tapi diem minta. Yang nasib tahu orang. Nanti kalau orang dapat fulus kita bagi. Bismillah. Ada-ada seperti itu. Maka kita harus mewanti-wanti. Mewanti-wanti orang artinya memperingatkan orang agar tidak tertipu dengan dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!